Kalau ngomongin peminat sepak bola wanita di Indonesia itu banyak banget Peminat ya, ngomongin peminat Cuman balik lagi gak ada wadah mereka untuk menambah kenggu gitu loh Mohon untuk Pak Zainuddin Amali sebagai Kemenpora tahun ini ya Insya Allah kalau belum dikit lagi Pak Jokowi Sekarang Pak Jokowi suka bingung soalnya dia Senangnya dalam hati asik 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 Kalau beristri dua Lu ngapain sih Jar? Lu ngapain? Lu nangis A, B, C, D, 5, Dasar Itu apa nih gue? Oh A, B, C, 5, Dasar Kalau Dini Komunis kan 3, 2, 1, close the door Aku A, B, C, 5, Dasar Oh berarti lu teroperasi sama Dini Komunis ya? Gak Oh gak Guys sekarang gue lagi-lagi bersama dengan Zahramus Daliva Sekarang lagi bersama saya Zahramus Seorang atlet timnas perempuan Indonesia di bidang sepak bola Zahra, gue dulu SMA itu anak putra putri Emang kemamput gue gak ada Tapi gue cinta banget sama sepak bola Gue suka nonton Biasanya kalau sama bokap gue tuh nontonin dari mulai Liga, pilih dunia gitu Gue suka nonton Oh suka nonton bola lu? Suka nonton, bahkan gue sampe dateng ke Dolorabung Karnol kayak gitu-gitu Iya banget Secinta itu gue sama sepak bola Cinta gak mau gue? Banget, cinta gak Karena lu adalah perempuan yang akan menggaungkan sepak bola wanita Tapi permasalahannya, menurut gue sepak bola wanita tuh belum seheboh atau apa ya Kalau dibilang tuh sebagus sepak bola laki-laki Bukan potensi update-nya menurut gue Tapi mungkin dari yang disupport juga kurang Nah boleh lu ceritain dong Dari yang didukung dan lain-lain Dari kecil ya Gua Di gua lu santai ya Ya, salah Kita usah umuran Oh iya, 12 tahun dari bawah gua umurnya Waktu gua kecil, bisa dibilang gua dibully terus Dibully? Karena? Karena gua berbeda Bukan dari gua tomboy Kalau tomboy mungkin cewek-cewek tomboy banyak banget Tapi karena gua, aku gak main bola Kalau lucu Gara-gara gua main bola, gua dibully Jadi gua tuh suka temen-temen cowok-cowok gua tuh pada suka main futsal Dan gua mau join Oh ketandel Karena cewek kan gak ada main futsal Kalau olahraga biasa itu ya True Dan ekstra kulit-kulit gua tuh SD gak ada sama sekali untuk cewek futsal gak ada Ya betul, pasti Terus gua mojoin Terus mereka kayak bilang Lah lu cewek, lu mah mending sana main basket kek apa kek Ngapain lu gabung sama kita Hahaha Seksis Banget Kayak soalnya tuh cewek tuh gak bisa main main permainan laki-laki Bener banget Kayak wanita tuh selalu dianggap remeh Ya Karena itu gua gak sumpah Nah dari situlah ada rasa pengen ngebuktiin gua bahwa sana Cewek tuh juga bisa lebih dari para laki-laki Kalau cowok bisa main bola, kita juga bisa main bola Cowok bisa main perempuan, perempuan juga bisa mainin cowok Wow Poin-poin I'm a savage Classy 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 Siap Terus Dan gua udah merasa gua udah mulai oke lah walaupun Belum jago-jago amat Autodidak ya Ya Udah kita mending duel aja Gua langsung ngomong kayak gitu Gua deh Kayaknya gua udah muak Gua udah muak Terus udah pas gua ngomong kayak gitu Duel kalah Disitu langsung Langsung gua udah gak dibuli lagi Orang-orang langsung kayak Hai Sarah Puja Sarah ajaib Puja Sarah ajaib Langsung yang total berbeda Oke Dan saat gua lulus SD Itu gua kan kelas 6 SD ya Ya Dan setelah tragedi itu Gua cuma ngomong ke guru olahraga gua Kayak Sun Buat adek-adek gua mungkin ada yang kali extra kulikuler Pucal ke cewek Tapi pas gua lulus SD Akhirnya ada Oke Kita lulus Jadi lu adalah orang yang Mencetuskan pertama kali tentang Futsal perempuan di SD lu Bisa dibilang seperti itu Kepotong dulu nih Jarahnya suruh syuting dulu katanya Masih ada emang kita syuting Ada tuh jarahnya Ada ya Serving ya Oh iya Zara mau surfing dulu Sekarang kita balik lagi di channelnya Kikai Ya Ada Zara di dalam vlog Nah Karena tadi di pantai Kepotong sama adegan syuting Makanya sekarang kita nambung lagi di rumahnya Bu Susi Bersama dengan Zara Mustafa Mas Masih bersama saya Zara Mus Oke Zara Mus Delibas Mus Delibas Keren aja Zara ini Oh iya bener-bener Peti batilah Puya sayang Peti batilah ZA 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 Kita kayaknya kan banget deh Tolong dong TV TV gak ada yang mau main TV total apa Jadi iya pisah itu2 gitu Jadi ada yang cakep ada yang jelek Ada yang Gak ngomong Gak ngomong Ada yang pinter ada yang blow on gitu Saksa kan jadi pas Kita kan pas banget gitu loh Perpaduan yang pas Ada yang TV ada yang teknolog Kayak kita sama sama blow on deh justru itu tapi kita sebenernya pinter kan kalo di depan kamera ya sosokan aja biar gak keliatan pinternya bentar lu kayak gini pake sana hei duduk tapi kita begini loh guys gue buka aja kan lu pakenya mohon maaf disana kan ada kekasih hati saya kalo gak kameramen di center nanti kalo dia liat gimana nanti kalo dia langsung kesirep kalo dia liat udah aja lama-lama lagi ngomong orang kalo ada angin berisik tuh ya pk-kk mohon maaf ini kita ngomongin bola kalo ngomongin mesum ya tolong Coach Yahya brrrr oke Zara balik lagi ke topik tadi kita bahas tentang pesepak bola pesepak bola di Indonesia yang masih jauh dari kata apa ya terfasilitasi beter gak gue terus harapan kamu tuh pengennya apa sih sepertinya dengan sepert bola wanita ini kalo ngomongin harapan tentunya pengennya yang terbaik ya kalo ngomongin harapan tentunya ingin lah at least aku gak minta kita selevel sama yang laki-laki yang dari fasilitas, support dan lain-lain tapi at least gak jauh banget drastis bedanya pengen apa sih kayak misalnya apakah adanya asrama atau di resmikan gak jauh-jauh lah aku cuma minta dengan adanya banyaknya kompetisi terus udah sangat mendukung sekali karena kompetisi itu sangat important banget bagi atlet ya karena jujur, kalian latihan terus tanpa ada kompetisi for one itu training tanpa ada goals yang dimana bikin kita-kita tuh jadi ngedown kayak males latihan ataupun ibaratnya tuh kita pacaran doang gak nikah-nikah nah itu bener banget akhirnya kita zinah doang jadi maksiat aja kerjaan dan gitu kan gak halal-halal gitu kan maksudnya jadi supaya gampang aja perumpamaannya begitu ya kan tapi udah pernah maksiat itu mah off the record tanya boleh tanya juga udah pernah maksiat sering jadi Zara tuh pengen banget banyak kompetisi buat wadah para pesepak bola wanita jadi juga gini loh mungkin ya Zara kayak misalnya aku pengen nih aku pengen pesepak bola wanita tapi itu kayak izin sama rambutnya lu ngapain jejang ke atasnya apa wadahnya apa makanya itu yang membuat kalau ngomongin peminat sepak bola wanita di Indonesia itu banyak banget peminat ya ngomongin peminat cuma balik lagi gak ada wadah mereka untuk menambah jadi kesannya kayak lu tuh pengen belajar tapi lu belum belajar sama siapa kalau pemburu takis kan jelas tuh ya nanti ada ininya, ada ini, ada ini sehingga pasti banyak orang tau oh iya nih lu bakal jadi kayak susu-susanti lu bakal jadi kayak Liliana Tatsir gitu nah kalo sepak bola ntar gua kayak Zara Musdalifah nah itu gua mau buat itu tuh guys betul amin, tapi Zara juga butuh temen-temen yang bisa berjuang bareng sekarang karena sepak bola main 11 orang bukan 1 orang nah itu betul jadi aku butuh kalian semua, butuh temen-temen juga untuk bisa menghidupkan lah ini sepak bola jadi ini kan subscriber tadi orang-orang kaya semua nih kalo orang-orang kaya saya orang biasa aja kalau orang-orang kaya Indonesia wujudkanlah mimpi generasi terus bangsa saya juga akan siap jadi apa sisanya ya? kalo Jack Mania kan Jack Angel tuh dia kan kalo pendukungnya Persi Jack Jack Mania, cewek Jack Angel oh cewek Jack Angel iya kalo kalo Timnas cewek apa? Timnas cewek Jack Garuda kali ya oh iya Jack Garuda hahaha gua gak sebut dulu iya kenapa Jack Garuda gak aku tau Tim Garuda ini kan sponsornya dia aduh ya pokoknya saya siap jadi pemimpin supporter wanita lah gitu yang megangin di depan bendera naik atas pangker gitu hahaha sumpah gua gak berbayang sih gua lagi main bola dia begini-begini gitu kan zamur 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 gitu kan gua bahulin buat lu udah kubil lu jangan lawan indonesia aku merasakan akibat yang keningan kamu diam dirumah saja di blok yang manis nonton di layar kaca siapa yang naik yang suruh lawan indonesia gila gue udah siap jadi pemimpin supporter tim peserta pulau udah ke indonesia lu gila lu sumpah lu the best lu dari orang kayak lu lu susah, lu kasih tau limited, ga salah nih orang sutradara ngambil lu jadi mohon untuk Pak Zainuddin Amali sebagai Kemenpora tahun ini ya insya Allah kalau belum dikati lagi Pak Jokowi, sekarang Pak Jokowi suka bingung soalnya dia ya Pak Jokowi bingung mulu dia, jadi kita ikutan bingung ya kan ini keluar-keluar gini kalau gue merep sumpah ketauan mulu anjir ya sebelum kebingungan terjadi, mumpung masih Pak Zainuddin, tolonglah Pak setelah covid berakhir konser juga untuk membentuk timnas peserta pula wanita bukan timnas sayang, kalau timnas pasti klub lah klub, klub dulu klub yang ada liga-liga yang ada oh kompetisinya dulu ya ya kompetisinya tapi pas hijak lu masuk pas hijak nih, masih ada ga sih tim ceweknya atau ada bubar? bubar semua, terakhir December kemarin setelah liganya kelar, itu bener-bener bubar semua beda sama laki-laki, laki-laki setelah ini masih ada program, masih ada latihan, masih ada jelas ini setelah yang kita tanding kemarin liga, itu bener-bener dilepas jadi kayak cabutan dulu kayak Tarkam ya? iya, bisa dibilang Tarkam selama 3 bulan, yes bener sekali ah, kasihan banget kontraknya cuma 3 bulan coba bayangin kalau dia udah pada pendak keluarga, lu makan apa di keluarganya? tokenistik biarnya gimana coba? ya untuk gue cewek gitu kan? iya, maka ada orang tua juga ya kan? enggak, penting gue cewek kan, gue istinya suami, ntar bisa, kan? iya, 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 iya cewalnya gue cowok baru, gak usah gue tuh tulang punggung keluarga, lu biar kata cewek kecil pecicilan, tapi gue tulang punggung keluarga laki lu gimana itu? belum, kan belum nikah tapi punya pacar? banyak tanyaan khusus nih, soalnya banyak juga follower lu kepo gitu kan? kenapa ente, jadi nanya di vlog aneh? tanya di vlog ente yaudahlah yang penting kita setelah ya mudah-mudahan setelah ini tayang bisa didengar oleh oleh seluruh orang-orang kaya, khususnya pemain flora, terus juga siapa lagi? gue gak paham dia tuh siapa aja? pembeli-pembeli club lah iya, pembeli-pembeli club gila lu, seru banget nonton di champion bola, ya kan? liat bola yang dibawah, apa boleh yang diatas? nah itu tuh yang sempet terjadi di Indonesia masih tapi gue kesel tau, dulu kan gue juga ini kan yang gue bilang gue futsal putri kan gue tuh paling benci banget dulu kalo ada orang yang bilang kayak kalo gue lagi masuk ke lapangan lagi stretching terus kan cuma cuma stretching gak? stretching tuh karena dia tiap-tiap di pinggir lapangan kan? iya kan? tuh kadanya tiap di pinggir lapangan kaya gini hati-hati tuh, woi ntar bolanya ketuker hati-hati tuh, bola namanya tidak iya itu Zara juga gitu, sering terus kayak emang bisa lu ngelidain antara rendang sama dribble? tapi gue suka banget digituin malah gue kayak, gue pernah pernah segituin gue panggil orangnya dikira mungkin gue cewek yang yang kayak kalem atau apa kan dia gak tau gue sebenernya kayak apa dia ngomong kayak gitu terus ngapain siapa tadi yang ngomong? eh lu, sini lu bisa apa sih? gue gituin karena gimana ya, kita sebagai wanita juga harus berani lah apa sih namanya untuk bersuara untuk gak takut iya, kesana kita tuh main bolnya kayak kita tuh bego banget gitu loh gue tau gue tau kapan gue harus syuting kapan gue harus dribble nge dribble gitu dribble gitu udah, makasih gak lupa kapan hahaha gimana gue gak dihina Dima ya bro goblok tada i love you lu kapan sih Zer? lu kapan hahaha hahaha Zer saha yuk saha kopi hidang hahaha tapi tutup tapi ditutup aduh 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 hahaha afi gimana itu? gimana itu wanitamu? sampe nangis lho kamu suka aja cowok cowok jadi apa adanya dia ya suka, tetep cool udah oke terima kasih ini dia ada coach ini kalian udah jadian nih ayo pegangin air pengen tenggin orang lagi ini masuk lagi jadi kalian udah jadian udah jadian enak 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 tetep enak 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 love you kepada istri muda I say I love you jangan lupa share subscribe sama like ke channel Kiki Saputri official di YouTube mantap